Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keuangan kamu bisa dikatakan cukup lancar Tetapi kamu juga harus bisa membedakan Mana kebutuhan yang penting Dan mana kebutuhan yang tidak terlalu penting Jadi disini ketika ada sebuah kebutuhan Yang tidak terlalu penting Maka kamu harus hindari harta sebut Jadi saat ini yang bisa saya katakan Daripada kondisi finansial kamu adalah Kamu harus bisa menghindari Kebutuhan-kebutuhan yang sepertinya Tidak terlalu kamu butuhkan Di dalam kehidupan kamu Artinya secara sisi keuangan Secara sisi finansial Kamu harus bisa selektif Bisa membedakan mana kebutuhan Dan mana hal yang sepertinya Tidak terlalu kamu butuhkan Di dalam kondisi finansial kamu Kemudian yang kedua Hal yang harus kamu hindari adalah Berpikir secara berlebihan Artinya apa? Memang sebagai manusia Kita tidak bisa terlepas Daripada sebuah permasalahan Tidak bisa terlepas Daripada sebuah konflik Dan disini ketika ada masalah Kamu harus menghindari secara berlebihan Di dalam berpikir Artinya apa? Ketika ada masalah Kamu jangan terlalu berpikir berlebihan Tetapi usahakan untuk bisa lebih Menerima masalah yang terjadi Kemudian memikirkan solusinya Dan menjalankan solusi Daripada permasalahan yang kamu hadapi saat ini Jadi usahakan kamu jangan terlalu berpikir berlebihan Di dalam kehidupan kamu ketika menghadapi sebuah Permasalahan Kemudian yang ketiga yang harus kamu hindari adalah Kamu harus bisa tahu langkahnya Kamu harus bisa tahu Arah kamu itu mau kemana Jadi jangan sampai ketika kamu menghadapi masalah yang tadi Kamu itu tidak tahu arahnya mau kemana Langkah kamu selanjutnya mau kemana Sehingga disini memang kamu harus menghindari Untuk buta map Ibarat kata sebuah mobile legend Kamu itu di bottom lane sendirian Padahal kamu itu butuh support Artinya apa? Kamu jangan sampai buta map Kamu jangan sampai salah langkah Di dalam kehidupan kamu Jadi memang harus perlu yang namanya Sebuah pertimbangan yang matang Pertimbangan yang harus kamu perhatikan betul-betul Jangan sampai kamu salah langkah Dan yang harus kamu hindari adalah Ketika kamu salah langkah Di dalam kehidupan kamu Kemudian yang keempat Hindari pertemanan kamu Atau lingkungan pertemanan Yang tidak membawa sebuah dampak yang positif Terhadap kehidupan kamu Artinya apa? Kamu sudah dewasa Kau bisa membedakan mana yang baik Kau bisa membedakan mana yang buruk Jadi kamu di dalam lingkaran pertemanan kamu Kamu harus bisa melepaskan beberapa teman Yang sekiranya Tidak memberikan dampak yang positif Terhadap kehidupan kamu Bukan berarti sombong Tetapi disini kamu lebih secure Lebih bisa mengantisipasi yang ada di dalam diri kamu Karena apa? Karena lingkungan itu bisa mempengaruhi kondisi kamu Secara keseluruhan Jadi hal ini harus bisa kamu antisipasi Kamu harus bisa membedakan Mana teman yang akan memberikan dampak yang positif Dan mana teman yang bisa memberikan dampak yang negatif Jadi bukan berarti sombong Tetapi disini lebih kepada Sebuah langkah antisipatif Yang ada di dalam lingkungan pertemanan kamu Dan kemudian yang terakhir Hal yang harus kamu hindari adalah Melakukan sebuah kecerobohan Di dalam hal apapun itu Kamu harus bisa yang namanya Menghindari hal-hal yang Kaitannya dengan kecerobohan Kecerobohan di dalam pekerjaan Kecerobohan di dalam keuangan Kecerobohan di dalam hubungan asmara Ini harus bisa kamu hindari Jadi apa yang harus kamu lakukan Harus menghindari yang namanya Kecerobohan-kecerobohan Termasuk Kecerobohan-kecerobohan kecil Yang ada di dalam kehidupan kamu Dan tentunya kamu tahu Apa yang dimaksud Dengan kecerobohan-kecerobohan kecil Yang ada di dalam kehidupan kamu Oke Ini adalah kelima hal Buat kamu yang punya Zodiac Cancer Yang harus kamu hindari Oke Ada pertanyaan Silahkan tulis di komentar Buat kamu yang punya Zodiac Cancer Pasti secara Real time Saya akan menjawab Komentar kamu Oke Sekian dari saya Mohon maaf Bila ada kesalahan Sampai ketemu di video yang berikutnya Jaya Jaya Widzayanti Lebur Rining Pangas Tuti Rahayu Rahayu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh